Ini salah satu mie tergampang dan tercepat yang pernah aku bikin. Teksturnya kenyal, lembut, dan cocok dijadikan apapun. Hai semua, buku ke-2 aku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel Divina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mie tepung beras. Ini bakalan gampang banget, nggak perlu alat khusus. Kita juga nggak perlu ngulenin. Teksturnya kenyal, lembut, dan bahan-bahannya juga cukup 4 bahan. Sekilas ini mirip udon, tapi untuk teksturnya dia lebih kenyal. Ini mirip dengan tekstur locupan atau kalau yang nggak tahu, ini tuh mirip kue tiau, tapi gigitannya tuh lebih berasa. Kita akan perlu tepung beras, tepung tapioca, garam, dan juga air. Oke, pertama kita siapkan mangkuk. Campur tepung beras dan juga tepung tapioca-nya, serta garam. Terus untuk airnya, di sini kita perlu didihkan dulu. Jadi tepung beras, tepung tapioca itu kan gluten-free. Kalau dicampur sama air, dia nggak mungkin bisa menggumpal kayak terigu. Jadi kita perlu pakai air mendidih. Nah, kalau udah mendidih, ini sambil ditimbang. Karena takaran penting banget ya, airnya nggak boleh kebanyakan. Kalau kurang, dia jadi pecah. Terus diaduk pakai bantuan spatula atau sumpit kayak gini. Karena kan kita pakai air panas, pasti kalau pakai tangan, dia bakalan panas banget. Keliatannya awalnya ini memang terlalu kering ya, tapi nggak masalah. Aduk aja terus. Lama-kelamaan dia jadi kayak pasir, kecil-kecil kayak gini. Terus kalian pegang, kalau misalnya udah nggak terlalu panas untuk dipegang, lalu tinggal kita ulenin aja. Jangan khawatir, ini memang kelihatannya kering. Terus kalau udah kayak gini, kita pindahkan ke talenan, baru di ulenin supaya teksturnya tuh dia menyatu. Tuh, nggak usah terlalu lama kayak yang ulenin terigu ya. Ini cukup sampai dia menyatu aja kayak gini. Kalian lihat, tuh dia nggak lengket sama sekali. Jadi kita juga nggak perlu ekstra tepung untuk melapisi supaya nggak lengket ya, karena memang teksturnya ini udah kering. Kalau udah kayak gini, ini udah bener teksturnya. Kalau masih lengket, berarti masih terlalu kebanyakan airnya. Terus kita pipihkan, untuk tebal tipisnya itu bisa disesuaikan. Aku ini paling mau pipihkannya sekitar 3 mm. Karena kalau terlalu tipis pun takutnya nanti mie-nya terlalu rapuh ya, jadinya patah-patah. Terus disini aku mau bagi dua dulu untuk mempermudah potong-potongnya. Dan kita lipat ya, terus kita akan potong di arah sebaliknya. Nah, tebal tipisnya juga bisa kalian atur. Nah, kalau udah seperti ini, udah siap kita rebus. Sekarang siapkan air. Kunci paling penting, kalau ngerebus mie dari tepung beras atau tepung tapioca kayak gini, airnya dia harus banyak. Kalau nggak, air rebusannya jadi terlalu kental, kan? Terus juga sebelum masukin, pastikan sudah benar-benar mendidih. Oke, untuk handling mie-nya juga pastikan ini angkatnya pelan-pelan. Jangan terlalu heboh kayak mie terigu. Beda teksturnya pastinya. Terus tinggal kita rebus aja di air yang sudah mendidih seperti ini. Untuk waktu memasaknya, ini paling sekitar 3-5 menit. Itu tergantung sama ukuran mie yang kalian bikin. Bisa kelihatan juga ya, kalau udah mateng, dia tuh udah ngapung. Dan juga warnanya udah sedikit kayak bening. Nah, ini kan air rebusannya dia agak slimy ya. Namanya pakai tepung tapioca, agak lengket. Jadi sebelum digunakan, kalau aku suka, kita bilas dulu seperti ini. Selain supaya nggak slimy, dengan dibilas air gini, juga dia bakalan bikin si mie-nya itu nggak lengket satu sama lain. Nah, kalau udah dalam keadaan kayak gini, kalian kalau mau simpen, itu dikulkas ya. Nggak perlu dibekukan. Itu mungkin tahan 3-4 hari, kalian bisa cek ya. Itu teksturnya pasti jadi keras ya. Tapi kalau kita masak, itu bakalan jadi lunak lagi. Mirip sama kue tiaw. Atau nggak bisa juga dicelup lagi ke air panas. Jadi kayak direbus lagi sebentar, baru siap dimakan. Kalian bisa lihat ya, teksturnya ini dia kenyal. Jadi ini tuh mungkin secara looks mirip sama udon gitu. Cuman dari segi rasanya, dia lebih kenyal lagi. Kalau udon tuh kan empuk, lembut. Nah, ini dapet kenyalnya. Untuk tipe mie kayak gini, kalian bisa jadikan berbagai macam hidangan. Ya, mungkin mirip sama kue tiaw. Bisa digoreng, bisa juga dijadikan sup ya. Jadi mie kuah gitu. Campong, aku udah pernah share. Terus juga bisa tom yum, dll. Atau buat jejang mion juga itu pastinya bakalan cocok banget. Oke, kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa kalau re-cook, tag ke Edivin Hermon at Davis Pantry di Instagram. Like, subscribe, share. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini tipe mie favorit kalian tuh seperti apa. Stay tuned terus and see you in the next video. Sub indo by broth3rmax